Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa salam TV yang berbahagia Bapak dan ibu, ikhwan dan akhwats Dan seluruh para penonton yang masih setia Dan terus menyaksikan acara demi acara yang disajikan di Salam TV sahabat keluarga muslim, semoga semuanya dapat diambil manfaatnya dan menjadi satu rujukan ya, dalam perkara agama tentunya bagi kita ikhwati billah, a'azhani allahu ta'ala wa'iyyakum jami'an pada perkesempatan yang baik ini kembali allahu a'azza wa'jalla pertemukan kita dalam acara dan kegiatan kita kajian kitab syarah al-aqidah al-wasatiyah yang disyarahkan oleh asyik Muhammad bin Salih al-Wuthaymin rahimahallahu ta'ala, rahmatan wa'asyatan pada pertemuan kita yang lalu sudah kita membahas tentang beberapa prinsip ahlusunah wal jamaah yang dengan itu dia dianggap sebagai atau dengan itu maka ahlusunah wal jamaah sebagai pirqatun wa'zatiah, sebagai kelompok yang di tengah, tidak dia miring ke kanan, tidak pulang ke kiri, tapi dia berada di tengah di antara kelompok-kelompok yang ada, sekte-sekte yang ada kita tahu bahwa Islam ini terpecah menjadi tujuh kurutiga golongan, begitu kan nah ini berada di tengah-tengah itu dia nah itu sudah kita sampaikan satu kemarin itu terkait dengan asma dan sifat ahlusunah wal jamaah berada di tengah ahlusunah wal jamaah intinya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana Allah wa'zatiah telah ditetapkan dalam Al-Quran atau telah ditetapkan oleh Rasul yang mulia Muhammad SAW dalam hadisnya tanpa tahrib tanpa dirubah ya, tanpa taktil tanpa diingkari tanpa tamtil tanpa diserupakan atau dimisalkan dan tanpa takif tanpa dibagaimanakan begitu kan nah sekte yang yang menyimpang itu adalah sekte yang mereka ini berlebihan dalam tanzi sehingga jatuh kepada taktil pengingkaran seperti kalangan jahmiah mereka mengingkari nama dan sifat bagi Allah kenapa? karena ketakutan mereka kalau mereka nanti menetapkan bagi Allah nama dan sifat nanti sama dengan makhluk itu dari situ ya sehingga mereka takut menetapkannya padahal ini kekeliruan ya jadi gak bener itu jadi itu kekeliruan kelompok ini jadi ahlusunah wal jamaah tidak demikian kemudian ada kelompok yang satu lagi itu musyabbiha yang menyerupakan atau memisalkan sifat Allah dengan makhluknya mereka sih bagus menetapkan bagi Allah nama dan sifat oke tetapi sayangnya mereka menyerupakan dengan makhluk makanya ahlusunah wal jamaah mengambil kebenaran yang ada pada dua-duanya mereka mengambil tentang penetapan yang dilakukan oleh musyabbiha mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah tapi mereka mengambil yang ditanzihkan atau yang disucikan tapi tidak berlebihan sampai pada pengingkaran gitu ya nah intinya bahwa ahlusunah wal jamaah di tengah dalam perkara asma dan sifat yang berikutnya yang sudah kita bahas waktu itu sedikit tapi belum selesai dan saya kira ini pembahasan yang baru ya untuk judul kita kali ini yaitu al-aslu'athani al-aslu'athani yaitu asal yang kedua atau prinsip yang kedua af'alullah yaitu perbuatan Allah tawaraka wa ta'ala qalal mu'alif qalal berkata mu'alif waktu itu wahum masatun tiba bil af'alillahi bain al-jabriyati wal qadariyati ahlusunati wal jamaah itu ahlusunati wal jamaah itu adalah wasatun berada di tengah dalam perbuatan Allah antara jabriyah dan qadariyah antara jabriyah dan qadariyah qadariyah dan jabriyah itu adalah dua kelompok atau dua sekte yang menyimpang dalam perbuatan Allah dalam memahami dan mendudukkan bagaimana perbuatan Allah waktu itu setelah kita sampaikan bahwa asyik muhammad s.a.w. mengatakan dalam bab qadar dalam bab penetapan dan ketentuan yang Allah telah tetapkan itu manusia ada terbelah menjadi tiga belahan atau tiga kelompok begitu ya pertama satu kelompok mereka beriman dengan ketetapan Allah mereka beriman dengan segala ketetapan Allah tapi mereka berlebihan dalam menetapkannya berlebihan dalam menetapkan ketetapan Allah sehingga hatta salabu al-insan qadratahu wa ikhtiarahu karena sangkin mereka berlebihannya menetapkan ketetapan bagi Allah ini tentang qadar ini sehingga mereka menghilangkan dari manusia itu kudrahnya kudrah manusia itu gak ada ikhtiarnya udah gak ada jadi manusia itu tidak punya kudrah lagi gak punya kekuatan lagi gak punya juga kehendak lagi begitu waqalu mereka mengatakan inna allaha fa'ilu kulli shi' semuanya Allah yang melakukan segala sesuatunya yang makan itu kan kita kan yang langsung makan itu kita menurut mereka gak yang makan itu Allah begitulah sampai begitu itu kan bahaya yang berjalan itu ya Allah yang buat manusia itu gak ada lagi gitu yang manusia manusia ini gak ada kan yang pada kita yang makan kita yang mandi kita yang pergi kita yang jalan kan begitu mereka gak Allah yang melakukannya jadi kita makan ini ya karena Allah yang melakukannya ke kita kalau gak gak terjadi ha gitu hamba itu gak punya lagi ikhtiar kehendak dan gak punya lagi kudrah dia melakukannya mujibaran alihi dia terpaksa diatas jadi yang makan itu betul yang makan itu yang Allah yang memaksa kita makan gitu kira-kira Allah yang memaksa kita jalan tidur kita gak sebenarnya gak kepingin mujibaran alihi dia itu terpaksa diatasnya menurut mereka begitu bahkan sebagai mereka sampai kepada titik apa itu titiknya titiknya bahwa perbuatan hamba itu adalah perbuatan Allah itu tadi saya kesakan yang makan itu Allah yang minum itu begitu itu kan berbahaya sekali karena itu masuklah dari pintu mereka ini ahlul itihad yaitu ahlul itihad wal hulul yang telah itihad itu artinya yang sudah menyatu yang sudah menyatu yang telah membaur dengan makhluk-makhluknya wahum wahau laihum jabriyah mereka itu adalah kelompok jabriyah jadi mereka sudah hulul sudah bersatu Allah dengan makhluknya jadi kalau kita lihat ini pohon ini menurut mereka disitulah Allah itu berbahaya ya begitu itu akidahnya itihad al-hulul jadi mereka melihat sesuatu itu adalah Allah karena Allah ada disitu ini berbahayanya kenapa karena mereka dari itu perbuatan dari situ awalnya berawal dari situ tadi bahwa mereka mengatakan ya perbuatan hamba itu perbuatan Allah berarti kan Allah ada disitu nah itu jadinya sudah 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 menyatu Allah dengan makhluknya ini tidak benarnya kekeliruan kekupuran ini oke itu bagian pertama bagian yang kedua kalau mereka mengatakan ini lain lagi kan semuanya hamba itu katanya tersendiri dengan perbuatannya dan tidak ada bagi Allah itu di dalam perbuatan hamba itu kehendak dan tidak pula ketetapan gak ada jadi manusia itu bebas melakukan apa aja sehingga sebagian mereka itu berlebihan sehingga mereka mengatakan sehingga Allah tidak mengetahui perbuatan seorang hamba kecuali hamba itu telah melakukannya jadi kalau hanya sekedar niat hanya sekedar keinginan doang Allah gak tahu hamba itu mau apa padahal Allah mahu mengetahui segalanya hati yang terbesit dalam niat-niat kita pun Allah tahu tapi menurut mereka pandangan mereka yang mengatakan bahwa hamba itu berdiri sendiri dengan perbuatannya dan Allah tidak memiliki masyihah dan tidak juga kudrohnya takdirnya lagi mereka mengatakan sampai begitu bahwa Allah sendiri pun gak tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba kecuali hamba itu telah melakukannya kalau dia belum melakukannya sebatas niat doang sebatas keinginan doang Allah gak tahu ada pun sebelum dilakukan oleh seorang hamba maka Allah gak tahu sesuatu apapun tentang hamba itu mereka itu adalah kelompok qadariyah yaitu majusinya umat ini jadi majusi umat ini itu qadariyah yang mereka mengatakan bahwa seorang hamba itu tidak lagi berdiri sendiri dengan perbuatannya dia tidak ada lagi disana masyihah dan tidak juga adalah tidak lagi kudroh bagi Allah gak ada disitu sehingga Allah pun gak tahu apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali hamba itu telah melakukannya kalau hampir itu gak melakukannya Allah gak tahu apa-apa begitu kira-kira ini kekeliruan ikhwati billah maka yang pertama yaitu kelompok jabriyah mereka berlebihan dalam menetapkan perbuatan Allah mereka berlebihan dalam menetapkan perbuatan Allah dan ketentuannya dan mereka mengatakan semuanya Allah memaksa manusia untuk melakukan perbuatannya jadi manusia itu terpaksa yang berjalan sebenarnya gak mau berjalan tapi terpaksa ada keterpaksaan itu menurut mereka walaik salih insan ikhtiar dan manusia itu tidak punya ikhtiar ini menurut mereka manusia itu tidak punya kehendak tidak punya pilihan padahal kita sendiri kita yang kita yang mau wuduk kita yang mau sholat kita yang mau makan kita punya sendiri ikhtiar kan dan ini menjelisih fitrah manusia loh manusia ini punya ikhtiar punya kehendak dan punya kekuatan kita bisa milih makanan makanan ada di contohlah kita ke rumah makan kita mau makan apakah makanan itu dihidangkan seenaknya saja oleh yang punya rumah makan atau kita yang diberi kebebasan untuk memilih kita diberi kebebasan untuk memilih kalau seandainya kita tidak punya ikhtiar gak punya pilihan kita terserah saja ini gak pasti kita bilang oh yang ini pak ya bahkan angkang jumlahnya kita bilang ini telurnya telurnya apa namanya telurnya dua pak ini nanti ikannya satu ininya pakai jengkol renang jengkol kita pilihkan ini sayurnya ini saja pak ya jangan ini kenapa karena kita punya istriar hakikatnya dan yang lain itu berlebihan dalam menetapkan kekuatan seorang hamba ini qodariyah yang tadi jabariyah itu jabariyah ini qodariyah mereka berlebihan dan menetapkan perbuatan hamba sehingga mereka mengatakan kan Allah gak tau sih apa yang terlaku oleh seorang hamba itu dan mereka juga tadi mengatakan bahwa seorang hamba itu berdiri sendiri dengan perbuatannya sendiri dan mereka mengatakan semuanya kekuatan Allah kekuatan Tuhan wal-masyiyah dan kehendak Tuhan itu tidak ada hubungannya di dalam perbuatan seorang hamba bahwa maka seorang hamba itulah yang melakukan secara mutlak perbuatannya ikhtiar yang diinginkan jadi mereka gak ada jadi Allah tidak ada intervensi lagi kalau dari satu sisi tadi terlalu berlebihan mereka mengatakan Allah yang melakukan segalanya gitu kan hamba ini terpaksa aja udah gitu kan itu jabariah yang kodariah justru mengeluarkan semuanya gitu gak ada lagi Allah SWT gak tau apa-apa gitu menurut mereka seorang hamba yang melakukan perbuatan dengan sendiri ya mutlak gitu kan dan Allah gak tau apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu dan Allah SWT menurut mereka tidak tau apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba kecuali telah dilakukannya kalau gak dilakukannya Allah gak tau padahal Allah SWT mengetahui segalanya sebelum dan sesudahnya dan yang akan dan sebagainya gitu kan Allah mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata itu dia walqismu thalis dan pembagian atau kelompok yang ketiga inilah dia kelompok yang ditunggu-tunggu yaitu ahlu sunnah wal jamaah bagaimana ahlu sunnah wal jamaah menudukan tentang af'alullah ini kita lihat ahlu sunnah walqismu thalis ahlu sunnah wal jamaah ahlu sunnah wal jamaah kalau mereka mengatakan kita mengambil kebenaran yang ada bersama dua sisi tadi dua pihak tadi yaitu Qadariyah dan Jabariyah dan Qadariyah panakulu kita mengatakan sesungguhnya perbuatan seorang hamba itu terjadi karena Allah kehendaki dan karena diciptakan oleh Allah jadi Allah berkehendak dan Allah ciptakan perbuatan itu terjadi dan tidak mungkin ada di kekuasaan Allah di kerajaan Allah sesuatu yang tidak Allah kehendaki selama-lamanya tidak mungkin tidak mungkin terjadi bahwa ada di kekuasaan Allah di kerajaan Allah sesuatu yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin seperti tadi kata hamba itu seperti Qadariyah yang mereka mengatakan hamba itu melakukan apa saja yang dia kehendaki jadi Allah tidak tahu menahu tidak ada kehendak Allah di situ ini tidak mungkin terjadi manusia itu pada asalnya telah dibekali dengan ikhtiar dia memiliki ikhtiar apa ikhtiar yaitu memiliki ikhtiar itu artinya memiliki perasaan untuk bisa memilih dia tidak terpaksa ikhtiar ada kemauannya ada keinginannya ada rasa memilihnya gitu dan dibedakan antara perbuatan yang dia harus melakukannya dan perbuatan yang dia yang taruh yang dia kehendakinya karena ada beberapa perbuatan contoh lah ya ada beberapa perbuatan yang memang kita harus melakukannya yang mungkin karena contoh terpreset kita yang kita gak mau semuanya kan tapi kita pasti terjadi gitu atau dan perbuatan yang memang kita kehendaki sendiri terjadi artinya itu bisa bisa jadi seorang manusia bisa membedakan dan dibedakan antara perbuatan yang memang yang memang harus dia lakukan dan perbuatan yang memang dia kehendaki gitu dan bisa kita bisa bedakan kok contoh jatuh kita terpleset kita umpamanya atau kita apa namanya tergelincir gitu kita gak kehendaki tapi kodar Allah terjadi gitu kan maka perbuatan hamba itu sesungguhnya dengan keinginan mereka kehendak mereka dan pilihan mereka dan kehendak mereka jadi perbuatan itu terjadi itu karena pilihan itu karena kehendak mereka si polan ini ke sini si polan ini ke mari si polan itu ke sini si polan ini melakukan ini melakukan itu itu kan karena kehendak gitu loh bersamaan dengan demikian pun itu terjadi juga dengan kehendak Allah dan Allah ciptakan perbuatan itu jadi intinya begini al-sunnah wal-jamaah itu memahami bahwa manusia itu telah diciptakan oleh Allah padanya kekuatan Allah telah ciptakan kepadanya yang namanya ada potensi dia bisa memilih jadi ada kudrohnya ada kekuatannya dan dia memiliki ikhtiar bisa memilih oke tapi itu tidak bisa terjadi kecuali Allah kehendaki kalau Allah tidak kehendaki itu terjadi tidak terjadi tapi kita rehat dulu kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini jangan kemana-mana tetap di Salam TV sahabat warga muslim selamat menikmati jadi ahlu sunnah wal-jamaah itu adalah mereka mengambil kebenaran dari dua sisi ya dua sisi digambilnya bahwa seorang hamba itu memiliki perbuatan hamba itu jatuh terjadinya karena kehendak Allah dan perbuatan Allah dua ini ahlu sunnah wal-jamaah mengatakan seorang hamba itu bisa melakukan satu perbuatan karena Allah kehendaki dan Allah ciptakan perbuatan itu terjadi darinya itu dia nah ada pun Jabriyah mengatakan hamba itu terpaksa hamba itu terpaksa jadi dia tidak memiliki ikhtiar tidak memiliki apa ya tidak memiliki kehendak dan tidak bisa memilih sementara Qadariyah enggak hamba itu sendiri dia kan ini kedua-duanya keliru kan yang benar itu manusia itu punya Qudroh punya ikhtiar punya Iroda yang Allah sudah ciptakan pada mereka itu tapi ketika dia ingin melakukan satu perbuatan itu enggak bisa kan terjadi satu perbuatan yang dia inginkan kecuali Allah kehendaki dan Allah ciptakan perbuatan itu terjadi darinya kalau enggak enggak bisa itu dia manusia itu telah dibekali oleh Allah telah dimiliki potensi kan Allah ciptakan kita ya begitu memiliki ikhtiar memiliki kita bisa memilih kita memiliki Qudroh kekuatan memiliki keinginan tetapi untuk kita melakukan satu perbuatan itu enggak bisa terjadi dengan seenaknya aja kita enggak itu harus dibaringi dengan masyiat kehendak dari Allah makanya kan kehendak kita itu tergantung dengan kehendak Allah berapa banyak keinginan kita gagal karena Allah enggak menghendaki dan tidak menginginkan itu terjadi bagi kita kan tentu ada hikmah di belakangnya nah begitu juga dengan apa namanya satu perbuatan itu tidak akan terjadi kecuali Allah kehendaki dan Allah ciptakan perbuatan itu terjadi baginya kalau enggak enggak begitu ya lakin saya maka indana ishkal tetapi kata Syih akan ada bersama kita beberapa ishkal yaitu beberapa masalah bagaimana bisa kita katakan ya perbuatan hamba itu adalah makhluk bahwa itu adalah ciptaan Allah sementara manusia yang melakukannya jadi ada pertanyaan bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu adalah ciptaan dari Allah perbuatan kita itu kita jalan kita pergi kita minum segala macam ini kata ciptaan Allah oke tapi kan itu perbuatan manusia dong manusia yang yang yubashir amal yang 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 apa yang langsung yang langsung makan itu yang manusia kan yang minum itu kan manusia gitu kan tapi bagaimana bisa kita katakan bahwa itu adalah ciptaan Allah bahwa itu adalah khalqan lillah bahwa itu ciptaan dari Allah wa ta'ala wal jawab jawabnya anna af'alal abdi sadarat bi iradatin wa kudrah bahwa perbuatan hamba itu terjadi ya muncul dia karena ada kehendak dan ada kudrah oke ya walabi khalaqa fihi iradah wal kudrah wal Allah sementara yang menciptakan iradah kehendak dan kudrah itu siapa rupanya ya Allah gitu itu makanya kita katakan bahwa seorang manusia jika melakukan suatu perbuatan tidak bisa dilakukan kecuali Allah sudah kehendaki oke dan Allah ciptakan perbuatan itu kenapa begitu Pak Ustaz bukankah manusia melakukannya langsung iya betul tetapi manusia itu telah dibekali seperti yang saya sampaikan tadi dengan iradah Allah sudah menanamkan pada dirinya iradah kehendak yang menciptakan nanti Allah kemudian Allah terbekali juga padanya kudrah kekuatan dan itu tidak bisa terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah kalau seandainya Allah menghendaki disaya Allah akan menghilangkan kekuatanmu maka tidak bisa melakukan apa-apa kalau Allah kehendaki sungguh dia Allah akan menghilangkan darimu kekuatan apa yang terjadi maka tidak akan bisa melakukan sesuatu apapun kalau seandainya ada seorang qadiran kalau seandainya ada seseorang itu qadir dia memiliki kekuatan tapi Allah tidak menghendaki terjadi perbuatan itu maka tidak akan terjadi perbuatan itu darinya jadi kalau ada seorang memiliki kekuatan kekuatan masya Allah kuat ingin dia melakukan satu perbuatan tapi perbuatan itu tidak terjadi kenapa ketika Allah tidak menghendaki perbuatan itu terjadi darinya ketika Allah SWT tidak menghendaki perbuatan itu terjadi darinya, meskipun kekuatannya banyak, Allah tidak menghendaki apa yang boleh buat tidak apa-apanya kita ini dihadapan Allah SWT setiap manusia mampu melakukan yang dikehendakinya, mampu melakukan satu pekerjaan atau satu aktivitas maka sungguhnya perbuatan itu dengan kehendaknya Allahumma illa man ukrih kecuali yang dipaksa, artinya bahwa semua manusia mampu untuk melakukan satu perbuatan maka sungguhnya perbuatan itu dengan kehendak Allah SWT, kalau tidak Allah kehendaki gak akan terjadi Allahumma illa man ukrih, ya kecuali yang dipaksa, artinya setiap manusia melakukan suatu perbuatan ya, bipa'inahu wiradati maka itu keinginan manusia itu sendiri kan, keinginan dia tapi tentu Allah kehendaki, kalau gak terjadi gitu ya, illa man ukrih kecuali orang dipaksa, jadi setiap manusia melakukan suatu perbuatan, maka semuanya perbuatan itu kehendak manusia itu sendiri, oke kecuali yang dipaksa panahnu naf'al biikhtiarina maka kita melakukan dengan perbuatan kita dengan kehendak kita, dengan pilihan kita wa kudrati dan kekuatan kita waladhi khallaka fitnal ikhtiar wa kudroh huwa Allah, tetapi yang menciptakan pada kita ada pilihan itu kita bisa memilih, dan kudroh kekuatan itu huwa Allah adalah Allahu tabaraka wa ta'ala intinya apa ini disini, ikhwan dan akhwan para pemirsa, salam tip yang berbahagia bahwa ahlus sunnah wal jamaah lagi-lagi berdiri di tengah, antara qadariyah dan jabariyah antara jabariyah dan qadariyah, apa konsep jabariyah, jabariyah mengatakan bahwa hamba ini manusia ini terpaksa dan melakukan perbuatannya, dia makan terpaksa dia minum, dia tidur terpaksa ya, yang melakukan semua itu adalah Allahu tabaraka wa ta'ala, itu menurut mereka oke, ada lagi kelompok yang lain qadariyah, qadariyah itu sebaliknya pula hamba itu katanya tersendiri, terasing sendiri dia, berdiri sendiri dia dengan segala perbuatannya berdiri sendiri dia dengan segala dengan segala perbuatannya, jadi Allah tidak tahu, menahu bagaimana perbuatan hamba itu, kecuali sudah terjadi al-sudang al-jamaah yang benar itu, kata al-sudang al-jamaah bahwasannya, manusia itu telah dibekali oleh Allah dengan kudruh dan irodah, oke nah, kudruh dan irodah itu pun gak bisa terjadi gak bisa menghasilkan satu perbuatan begitu, kecuali Allah kehendaki itu terjadi, dan Allah menciptakan perbuatan itu terjadi, kalau gak, enggak itu dia intinya yang yubashir amalk yang langsung melakukannya siapa? ya manusia itu sendiri, tapi kan yang menghendaki terjadinya yang menciptakan perbuatan itu siapa? Allah, kalau gak, gak akan terjadi apa-apapun ah, demikian ikhwati pindah a'azaniallahu ta'ala wa'iyyakum jamiyan jadi kita tidak seperti jabariyah yang merasa dipaksa selalu dan kita juga tidak seperti qadariyah yang selalu kita ini berkiris diri dengan perbuatan kita, semuanya dikontrol dan diatur oleh Allah tawaraka wa ta'ala mudah-mudahan waktu kita masih ada al-aslu asalis asal yang ketiga atau prinsip yang ketiga qalal mu'allifu yaitu al-wa'id yaitu ancaman qalal mu'allifu rahimah Allah berkata mu'allif yaitu syaykhul islam dan di dalam bab ancaman Allah diantara murji'ah dan diantara wa'idiyah dari kalangan qadariyah dan yang lainnya artinya kalau tadi kita bab pertama sekali waktu itu ya sudah kita bahas pada episode yang lalu tentang bab al-asma'wasifat antara mu'atilah dari jahmiyah dan musyabbiha dari kalangan musyabbiha oke nah yang kedua itu kan tentang perbuatan Allah ahlusna wal-asma'ah berada di tengah antara kelompok al-jabariyah al-jabariyah dan qadariyah oke yang ketiga ini adalah surah salis prinsip yang ketiga yang lagi-lagi ahlusna wal-asma'ah berada di tengah itu tentang al-wa'id ancaman nah di dalam wa'idillah dalam ancaman Allah itu terdapat dua kelompok ya antara murji'ah dan diantara wa'idiyah dari kalangan qadariyah dan yang lain mereka kita lihat selengkapnya syarahnya 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 al-murji'ah itu ismu ismu fa'ilin min arja' ya murji'ah itu isim fa'il dari kata arja' di makna akhara yaitu mengakhirkan wa minhu qaluhu ta'ala diantaranya firman Allah qaluhu arjih wa akhah mereka mengatakan akh arjih artinya akhirkan kebelakangkanlah wa akhahu dan saudaranya wa fiqira'ah arji'hu ya akhirhu akhir amrah yaitu akhirkanlah dan akhirkan urusannya wa sumu murji'ah dan mereka dinamakan murji'ah imam minar roja' ada kalah dari kata roja' li tagliibihim adilatil roja' ala adilatil wa'id karena mereka memenangkan atau mereka lebih apa tagliib ya mereka memenangkan dalil-dalil tentang roja' daripada dalil-dalil tentang ancaman jadi mereka lebih memilih lebih menjagokan begitu gak seimbang mereka ini mereka lebih menjagokan dalil-dalil tentang roja' iaitu pengharapan daripada dalil-dalil tentang ancaman wa iu minal irja' bi makna takhir dan ada juga irja' maknanya takhir mengakhirkan karena mereka mengakhirkan amalan itu dari dari namanya iman jadi menurut mereka jadi murji'ah ini kha'an dan akhwa'an para pemirsa timur bahagia ada dua maknanya ada irja' maknanya mengakhirkan ya kenapa diakhirkan itu ya karena mereka memang mereka mengakhirkan maksudnya apa mereka ini mengakhirkan amalan dari iman jadi mereka menganggap bahwa amalan itu bukan dari bagian dari iman kalau al-suna wal jamaah kan tentu amalan itu bagian daripada keimanan dan itu bukti keimanan seorang jadi mereka makna roja' artinya mengakhirkan itu tadi mengakhirkan amalan bukan dari termasuk iman jadi iman itu cukup dengan perkataan keyakinan dan perkataan doang perbuatan gak ada yang gak ada masalah menurut mereka atau tadi itu atau karena mereka neroja artiak mengharap mereka itu lebih sehingga mereka lebih menjagokan lebih mengutamakan dalil-dalil tentang harapan ketimbang dalam ancaman sejatinya kan diseimbangkan agar seorang itu tidak sombong ya karena terlalu banyak amalannya karena dia satu sisi dia takut gitu kan dan juga tidak jadinya putus asa kenapa karena harapan itu masih ada gitu ini dia jadi kalau kita belajar nanti lebih jauh tentang contohlah perkara tentang roja al-khawf roja dan khawf ini intinya roja itu satu sisi memang memberikan kita harapan terhadap segala dosa dan maksid yang telah kita lakukan kita masih berharap ada pintu tobat dan kita berharap Allah mengampuni dosa dan maksid yang kita lakukan itu karena ada pintu rojanya disitu tapi sayangnya kadang-kadang orang terlalu berrojak tanpa wa'idnya sampai disimbangkan dengan dalil-dalil ancaman itu masalahnya disitu gitu kan nah itu intinya jadi ahlusnya merjamaah itu berada di tengah di antara kelompok murjia yang murjia sudah saya sampaikan dua maknanya artinya adalah karena mereka lebih membela dalil-dalil roja daripada dalil-dalil ancaman atau yang kedua maknanya adalah mengakhirkan mengakhirkan iman mengakhirkan amal sholah dari keimanan begitu ya selamat menikmati selamat menikmati nah al-salam al-jamaah dalam perkara al-wa'id ancaman itu berada di antara murjia dan wa'idiyah wa'idiyah ini yang mereka lebih mengutamakan yang ancaman gitu ya fahum ya'kulun mereka mengatakan al-amal layisat minal iman murjia itu mengatakan murjia ya pakai hamjah ya bukan murjia enggak murjia mereka mengatakan murjia ini al-amal layisat minal iman mereka mengatakan amalan itu bukan dari bagian keimanan wal-imanuh wal-intirak bil-qalbi faqad iman itu hanya pengakuan di hati doang itu menurut apa ini menurut murjia walihada oleh karena itu berdasarkan pendapat murjia ini bahwa iman itu hanya pengakuan dalam hati ya'kulun mereka mengatakan apa oleh karena itu mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar seperti penzina sarik pencuri syari peminum khomar dan koti antarik yaitu pembegal koti antarik terampas di jalan pembegal gitu ya mereka tidak berhak untuk masuk neraka tidak mereka berhak masuk neraka baik secara selama-lamanya maupun secara muakot sementara jadi menurut murjia pelaku dosa besar seperti zina sarik pencuri syari peminum khomar koti antarik pembegal perampok menurut mereka ini menurut murjia mereka tidak berhak masuk neraka baik itu sementara maupun selama-lamanya enggak kenapa karena iman itu tidak akan terbahayakan dengan maksiat maksiat tidak bisa membahayakan iman menurut mereka meskipun maksiatnya itu besar atau kecil apabila tidak sampai kekupuran itu maksiatnya itu kepada dosa besar apabila tidak sampai maksiatnya kepada dosa dosa besar kepada kekupuran maksudnya jadi murjia mengatakan bahwa pelaku dosa besar seperti zina peminum khomar pencuri peminum khomar dan pembegal itu mereka tidak berhak melasuk neraka baik secara seluruhan maupun secara sementara enggak maka tidak membahayakan bersama keimanan itu adalah maksiat meskipun itu besar atau kecil meskipun maksiatnya besar atau kecil itu tidak akan membahayakan iman menurut mereka tapi dengan catatan apabila maksiatnya itu tidak sampai kepada batasan kekupuran maksiatnya juga belum maksiat yang sampai kepada kekupuran hanya maksiat dosa besar begitu oke amal wa'idiyah itu ikhwatifillah unzani allahu ta'ala wa'iyyakum jamin para pemerintah s.a.w tiba-tiba bahagia amal wa'idiyah ada pun wa'idiyah kelompok wa'idiyah itu adalah kelompok yang mereka ini lebih mengutamakan ayat-ayat tentang ancaman dan meninggalkan ayat-ayat tentang harapan ini keliru juga paqabiluhum paqabiluhum maka mereka itu adalah apa namanya ini paqabiluhum mereka adalah lawannya dan mereka adalah lebih membela yaitu sisi-sisi ancaman jadi mereka tidak mengambil sisi harapan tapi ancamannya yang mereka lebih utamakan begitu amal wa'idiyah paqabiluhum maka ada pun wa'idiyah itu lawan daripada murciah dan mereka ini lebih memenangkan atau lebih mendominasikan lebih membelak dari tentang wa'id tentang ancaman wa'idiyah mereka mengatakan ayukabiratinya fa'aluhal insan walamiyatub minha fa'innahu mukhaladun binar biha dosa besar mana saja yang dilakukan oleh seorang hamba seorang manusia dan dia belum bertobat darinya minum khomar kazina segala macam dan dia belum bertobat fa'innahu mukhaladun binar biha maka dia akan kekal selama-lamanya dalam api neraka insarok fahuwa min ahli nari khalidan mukhaladan jika dia mencurik maka dia termasuk ahli neraka khalidan maka dia kekal dan selama-lamanya wa'in syaribal khomra sekalipun dan jika dia minum khomar fa'innar khalidan maka dia dalam api neraka selama-lamanya ini menurut wa'idiyah kenapa wa'idiyah ini karena mereka lebih mengutamakan tentang ayat-ayat ancaman dan tentang ancaman sehingga mereka dengan mudahnya mengatakan ya pada kulit sebesar itu ya tamat riwayatnya karena dia selalu kekal selama-lamanya dalam api neraka wa'idiyah itu memiliki dua sekte dua kelompok ada dua sekte yaitu mu'atazilah dan khawarij oleh khalil mu'alif oleh khalil itu berkata mu'alif yaitu syekhul islam minal qadariyati waghairihim dari kalangan qadariyah dan selain mereka itu dia jadi wa'idiyah ini dari qadariyah dan yang selain mereka selain mereka dari itu sudah kita sampaikan ada mu'atazilah dan khawarij ya payashmal mu'atazilah wal mu'atazilah qadariyah maka meliputilah mu'atazilah dan mu'atazilah qadariyah ya ya rauna payashmal mu'atazilah wal mu'atazilah qadariyah jadi itu meliputi mu'atazilah dan mu'atazilah qadariyah ya rauna anal insana mustaqilun bi amalihi mereka memandang bahwa ya manusia itu tersendiri dengan perbuatannya wahum wa'idiyah wa'ishmal khawarij ya mereka itu adalah wa'idiyah juga dan mereka itu adalah meliputi ke orang-orang khawarij jadi saya ulangi lagi bahwa al-wa'idiyah itu wa'idiyah itu artinya lebih mengutamakan ayat-ayat tentang ancaman darilan tentang ancaman badan al-quran maupun sunnah nabi sallallahu alaihi wa'idiyah itu memiliki dua kesempalan pertama mu'atazilah dan khawarij oke wa'lihada al-qal mu'alif oleh karetu berkata al-mu'alif minal qadariyah tughairihim dari qadariyah dan selain mereka payashmal mu'atazilah wal mu'atazilah qadariyah maka meliputilah dua kelompok ini tadi ya kelompok mu'atazilah itu meliputi apa mu'atazilah dan mu'atazilah qadariyah apa yang pendapat mereka ya rauna mereka menelihat annal insana mustaqilun bi'amalihi manusia itu tersendiri dengan amalannya wa'um wa'idiyah mereka adalah kelompok wa'idiyah wa'ishmal qawarij yang mereka juga meliputi oleh termasuk juga dalamnya qawarij jadi qawarij ya dari satu sisi ya dia membela wa'idiyah ini wa'idiyah itu yang mereka lebih mengutamakan ayat-ayat atau hadis-hadis ataupun dalil gitu ya tentang ancaman sehingga mereka melihat bahwa pelaku dosa besar itu ya dosa neraka gitu gitu ya maka sepakatlah dua kelompok itu yaitu apa namanya ini mu'atazilah ya dan khawarij ya bahwa pelaku dosa besar itu kekal selama lama dari neraka layak dia tidak akan pernah keluar selama-lamanya dan barang siapa yang meminum khomar sekali seperti dia menyembah patung selama seribu tahun ini dia jadi kelompok ini tadi mu'tazilah dan khawarij itu bersatu sepakat bahwasannya pelaku dosa besar kekal selama lama dari neraka tidak akan keluar dari dalamnya dan siapa yang meminum khomar sekali maka seperti dia menyembah apa namanya ini patung seribu tahun mereka itu semuanya berada di api neraka mereka semuanya itu kekal dalam api api neraka tapi mereka berbeda tentang namanya sebagaimana akan datang di pada pembahasan bab berikutnya ada pun ahlu sunnah wal jamaah bagaimana ahlu sunnah wal jamaah itu mereka mengatakan kita tidak memenangkan sisi wa'id sisi ancaman sebagaimana dilakukan oleh mu'tazilah dan khawarij kalau mu'tazilah dan khawarij mereka lebih melihat dalil-dalil tentang ancaman dan tidak memperhatikan tentang dalil-dalil roja yaitu harapan jadi ahlu sunnah wal jamaah berdiri di tengah mereka tidak memenangkan tidak membela mati-matian tentang janib wa'id yaitu janib tentang ancaman sebagaimana dilakukan oleh mu'tazilah dan khawarij walah janib al-wa'idi dan juga tidak terlalu membela atau tidak mengedepankan sisi harapan wa'idi itu janji janji atau harapan dan kita mengatakan fa'ilul kabirah mustahikul diadab kita mengatakan ahlu sunnah wal jamaah bahwa pelaku dosa besar itu berhak untuk diadab mengatakan pelaku dosa besar itu neraka terus kekal selama-lamanya nah gitu ya jadi ahlu sunnah wal jamaah tidak tidak mendominasikan atau tidak membela mati-matian tentang ayat-ayat ancaman tapi juga tidak ya membela mati-matian juga tentang ayat-ayat janji sebagai menyalakan oleh murjiah kalau murjiah mereka melakukan begitu bahkan iman itu juga perbuatan itu bukan termasuk dari iman bahkan mereka mengatakan apa mereka mengatakan perbuatan itu bukan termasuk dari iman baru juga iman itu hanya sebatas di hati aja dan maksid tidak mempengaruhi keimanan ah gini berlebihan gitu kan wa'naqulu dan Allah SWT memberikan statement yang jelas apa statementnya ini dia pelaku dulu sebesar itu memang berhak untuk diadab kalau pun dia diadab dia tidak akan kekal di dalam api neraka itu intinya ah begitunya perbedaan ya sebab perbedaan antara wa'idiyah yaitu kelompok yang lebih membela tentang dalam lintang ancaman dan diantara murjiah jadi wa'idiyah dan murjiah ini apa perbedaannya sebab perbedaannya apa karena masing-masing mereka ini wa'idiyah dan murjiah itu melihat dari keduanya mereka ini melihat kepada teks-teks nas-nas yang bi'aini bi'aini aura dengan mata juling yang duru minjalimin wahid dia hanya melihat dari satu sisi aja mereka itu murjiah ya melihat kepada nas-nas atau teks-teks Al-Quran dan hadis tentang wa'id yaitu janji ataupun harapan pada maka mereka memasukkan manusia kepada harapan dan mereka mengatakan kita mengambil ini aja dan kita tinggalkan yang lainnya dan mereka membawakan nas-nas tentang ancaman itu kepada orang kafir jadi kalau ada orang ancaman kalau melakukan begini ini ancamannya itu untuk menurut mereka bukan untuk kaum uminin itu untuk orang kafir karena mereka hanya memilih nas-nas yang rajak maksudnya inna allaha ghafur rahim inna allaha syakur semuanya Allah maha pemberi maha bersyukur semuanya Allah maha pengampun semuanya Allah memberikan rizki yang baik-baik semuanya mereka tidak mengatakan inna allaha inna adabuh syadid gak ada mereka sebut dia gitu mereka tentang ayat-ayat yang enak semua gitu Allah maha pengampun Allah maha memberikan rahmat gitu-gitu sehingga manusia ini termotivasi dan merasa pidi aja gak ada amalan pun gak masalah gitu kira-kira dan kalau ada nas-nas ancaman itu untuk orang kafir aja sementara yang mereka memberikan pada nas-nas ancaman itu sebaliknya mereka hanya mengutamakan tentang teks-teks ancaman dan mereka mengambilnya dan mereka lalai tentang teks-teks tentang apa namanya ini tentang harapan oleh karena itu cacatlah keseimbangan mereka kemana kala mereka melihat hanya dari satu sisi jadi bagaimana mengambil ini dan mengambil itu mereka mengambil dari satu sisi dan sisi yang lain artinya bahwa mereka tahu disana ada nas-nas dalil-dalil tentang ancaman satu sisi juga ada dalil-dalil tentang harapan mereka mengatakan bahwa dalil-dalil ancaman iya maka kita terapkan bahwa siapa yang pelaku dosa besar maka dia terancam api neraka tapi tidak kekal di dalamnya jadi mereka mengambil secara secara bijaksana tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu ekstrim begitulah kedudukan ahlus nawal jama'ah yang selalu berada di tengah dalam perbuatan tentang al-wa'id iaitu ancaman ikhwati billah az-zani allahu ta'ala wa'iyyakum jami'an waktu kita sudah berakhir mudah-mudahan Allah SWT bisa kita dipertemukan oleh Allah lagi pada kesempatan yang akan datang apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik hadha wasallahu wasallam wa barakala nabi Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka Allahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa barakatuh walaika wasallamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh